Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, Wali Murid, SD Nurul Faizah yang berbahagia. Kami akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang mudah-mudahan bisa membantu Bapak-Ibu untuk mendampingi putra-putrinya di rumah untuk belajar bahasa Inggris. Aplikasi tersebut adalah aplikasi UDIC Senari. Bapak-Ibu bisa dapatkan dari Play Store dengan cara membuka Play Store. Kemudian tulis UDIC Senari. Pilih UDIC Senari. Tampilannya seperti ini ada huruf U-nya besar. Bapak-Ibu unduh dan pasang atau download dan di-install. Setelah ter-install, tampilannya seperti ini dibuka. Karena konek internet, maka ini kadang-kadang ada iklan-iklan yang lewat. Di-API-kan saja. Tampilannya seperti ini. Ada kamera, ada percakapan, ada tata bahasa. Bahasa yang pertama bisa kita setting bahasa apa saja, karena kita butuhnya bahasa Inggris, kita setting bahasa Inggris. Kemudian bahasa yang kedua, kita setting bahasa Indonesia. Sebenarnya seluruh bahasa ada di situ ya. Ketika Bapak-Ibu menginginkan untuk bisa digunakan secara offline, maka caranya adalah tanda panah yang kebawah itu di-click supaya terdownload sehingga menjadi dicentang. Seperti contoh yang di-HP saya ini, tiga bahasa sudah tercentang semua, artinya itu sudah terdownload semua. Artinya ketika tidak ada koneksi internet, masih bisa digunakan oleh Bapak-Ibu. Kita langsung praktek saja. Ini bisa, Bapak-Ibu tidak perlu menulis, bisa dengan menggunakan gambar mikrofon itu, ditekan percakapan bisa. Bapak-Ibu tinggal, ditekan bila menginginkan Bapak-Ibu membaca bahasa Inggris di terjemahkan bahasa Arab, maka tekan Inggris. Bila menginginkan bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, juga bisa langsung diterjemahkan bahasa Inggris. Dan ada menu seperti speaker itu, ketika ditekan akan muncul suaranya. Contoh ini ya. Contoh. Seperti itu. Dan bahkan ini juga bisa merekam atau memfoto. Contoh ini ya. Difoto sebuah tulisan bahasa Inggris, nanti akan dia terjemahkan sendiri. Kita ambil dari buku. Kita klik kameranya. Kemudian kita masukkan dalam kotak itu yang ingin kita terjemahkan. Seperti ini. Setelah masuk dalam kotak, klik menu terjemahkan. Langsung keluar terjemahannya. Bapak-Ibu bisa tekan kontras, akan muncul seperti ini. Dan disitu juga ada speakernya juga. Jadi kalau ingin mendengarkan bahasa Inggrisnya, ditekan speakernya. I can say the names of things in my classroom. Ya. Contoh yang kedua. Ketiga, keempat. I can read and write the letters. Of the alphabet. A, A, B, B, C, E, D, D, E. I can introduce a friend. Ini contoh cara menggunakan aplikasi UDiktionary. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.